Intro Kantor pengawasan dan pelayanan biaran cukai Tipe Maja Cukai Malang Wilayah kerjanya meliputi Kota Maja Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu Sebagian besar memang Di Malang Raya ini adalah industri hasil tembakau Ada kurang lebih sekitar 106 perusahaan Hasil tembakau Ada di suatu desa Di Kabupaten Malang Berdasarkan informasi yang kami terima dari masyarakat Itu dilakukan proses pengepakan Jadi ada proses pengepakan Hasil tembakau Yang tidak mempunyai izin Tanpa membayar cukai Tanpa dilekati dengan pinta cukai Di lokasi itu hanya ditemukan Bahan-bahan termasuk etiket Bungkus, amri, dan lain sebagainya Yang digunakan untuk proses pengepakan Termasuk adalah Rokok batangan Ini dibetong nih Ini kenapa bu? Ini kenapa bu? Ini kenapa? Bungkus, bingkus, bingkus, dan lain sebagainya Ini menurut-lainnya Ini nama ini Ini nama ini Ini nama ini Jadi aneh Tapi ini Cepatnya yang ini Nama ini Boten Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ini gusir ini 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 Hai Hai ya 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 Setelah diminta keterangan, para pekerja memberikan keterangan bahwa yang menggaji mereka, yang menyuruh mereka melakukan pekerjaan ini adalah inisialnya KH, yang lokasinya itu berada di depan dari lokasi ditemukannya pengepakan ini. Setelah kita proses perindakan, saksi-saksi kita minta keterangan, proses selanjutnya adalah bergulir, kita teruskan ke unit pemisita. Kita tidak mengetahui secara pasti wajah dari KH. Nah pada saat kita bersama unit penyidikan, mengantarkan panggilannya ketika, ditemui lah oleh seseorang dan dengan si izin pemilik rumah, kita diperkenan masuk. Setelah berdialog, si pemilik rumah mengatakan bahwa yang persangkutan merupakan adik dari KH. Ini saya tahunya nih, Bapak di sini. Sang istri setelah kita lakukan wawancara, akhirnya mengaku bahwa yang membukakan pintu itulah adalah KH. Dengan dibantu Bapak Kepala Desa, akhirnya petugas biara Jokeh diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan ke dalam. Jangan lancat di situ. Jangan lancat di situ. Ini rumah sebelahnya. Ini rumah sebelahnya. Oh, udah, dah kenipan. Ini rumah sebelahnya. Ini rumah sebelahnya. Ini rumah sebelahnya. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan ke dalam rumah sang istri KH, dengan dibantu oleh Bapak Kepala Desa, satu persatu ruangan kita periksa. Memang tidak didapati KH. Namun demikian, di dalam rumah KH itu banyak pintu. ada satu pintu yang memang berhubungan dengan rumah sebelah. Bisa saja ngumpul di rumah sebelahnya. Yang sini enggak terdeteksi. Ini dikira rumah yang sebelah tapi nyambung dia. Ya, antar rumah di sini rata-rata nyambung. Dengan pertimbangan situasi yang semakin malam dan banyak orang yang berdatangan ke rumah KH, akhirnya kami sepakat untuk melakukan pemeriksaan kepada istri KH di lokasi rumah itu. Pemeriksaan dilakukan secara cepat agar tidak semakin banyak warga masyarakat yang berdatangan dan kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Meskipun pada saat itu kita tidak dapat meminta keterangan kepada KH secara langsung, kita juga akan terus berupaya agar KH memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!